17 wing Winnipeg and serves as a reservist marketing Halo semuanya, kembali lagi di Wugul Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Kanada Air CF-5 Freedom Fighter Jet tempur siluman era 70-an Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Salah satu jet tempur yang terkenal pada era 70-an Adalah CF-5 Freedom Fighter Milik Angkatan Udara Kerajaan Kanada Buatan pabrikan Kanada Air Pesawat tempur ini merupakan sebuah terobosan Dalam teknologi pertempuran udara Yang mencapai popularitasnya Sejak akhir tahun 60-an Pesawat memiliki penampang radar yang sangat rendah Sehingga sulit dikenali oleh radar musuh Dari jerak jauh Dapat dikatakan Freedom Fighter merupakan Jet tempur seluman pada saat itu CF-5 mendapat julukan lain Sebagai petarung saku atau pocket fighter Yang lincah untuk pertempuran udara jerak dekat Pesawat ini menjadi salah satu andalan negara NATO Untuk menghadapi kekuatan besar lawannya CF-5 menggabungkan sebagian besar Avionik berteknologi tinggi Dan kinerja pesawat yang mengagumkan Biaya perawatan dan operasi penuhnya rendah Lebih rendah daripada F-4 Phantom Atau setelah dengan MiG-21 Sopje Militer Kanada memilih Northrop F-5 Freedom Fighter Dari Amerika Serikat Untuk memenuhi tujuan tersebut Sebanyak 240 unit F-5 Dibeli oleh Kanada dari Northrop Dan kemudian berganti nama menjadi CF-5 atau CF-116 Pesawat diproduksi di Kanada Di bawah lisensi melalui pabrik Kanada Air Salah satu perbedaan utama antara versi AS dan Kanada Terletak pada kemampuan adaptasi Dan kemampuan bertahan dalam misi Secara khusus CF-5 memiliki keunggulan Untuk beroperasi dari lapangan terbang pendek Dan mengurangi jarak lepas landas hampir 20% Kanada Air menambahkan mesin yang lebih bertenaga Perangkat navigasi yang disempurnakan Dan rakitan hidung yang dapat dipertukarkan Lebih khusus lagi Kanada menambahkan probe pengisi bahan bakar udara Yang secara drastis meningkatkan jangkauan operasional CF-5 Kanada Air CF-5 Freedom Fighter pertama Mulai beroperasi di RC-AF pada tahun 1969 Beberapa lusin pesawat ini juga diekspor ke Belanda Yunani, Turki, dan Venezuela Selain varian awal CF-5A Kanada Air memproduksi beberapa varian lain Seperti CF-5AR yang berkursi tunggal Dan berspecialisasi dalam pengintaian kecepatan tinggi Kemudian CF-5D yang berkursi tandem untuk pelatihan CF-5 milik RC-AF dipensiunkan tahun 1995 Meski begitu, beberapa unit masih terdaftar Untuk penggunaan olahraga pribadi di Kanada dan Amerika Serikat Oke, itulah dia pembaca tentang Kanada Air CF-5 Freedom Fighter Jet tempur seluman era 70-an Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata, thank you and bye-bye Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe